Tapi selamat tinggal nalatai, salam suju terenai malempang adil katalino bacuramin ke asaruga bahasa ingatnya dibata arus Oke kawan-kawan bertemu lagi di channel TTK Pung Di video kali ini kita akan kembali mereview senjata tradisional kita mandau Dari Kalimantan Tengah, subetnik ngaju Nah, di hadapan kita ini ada satu buah mandau Mandau yang tidak terlalu besar, tidak juga terlalu kecil Tapi bisa kita katakan mandau lincah Disini yang menariknya adalah mandau ini dibuat berdasarkan Ukuran dan juga karakter dari sang pemilik Yang proses pembuatannya juga menurut dari petunjuk orang tua kita zaman dulu Nah, sebelumnya kita akan berkenalan dengan pemilik dari mandau ini Siapakah beliau? Nanti beliau akan menceritakan Bagaimana beliau punya inisiatif untuk membuat mandau ini Yang dijadikan sebagai mandau tanking Atau biasanya kita katakan mandau pakaian Untuk pribadi Bukan untuk diperjual belikan Nah, oke sebelumnya Bang, selamat Selamat siang bang Ya, siang Terima kasih atas waktunya sehingga bisa hadir di channel Tetek Tatum Terima kasih bang Jadi bang, sebelumnya saya ingin mendengarkan pemahaman dari abang Kita berbincang santai mengulas tentang mandau yang abang miliki Karena disini kalau kita lihat bang Mandau yang abang miliki ini dia punya kuunikan Saya lihat disini yang pertama Pada kelengkapan penyangnya bang disini Disini yang membuat saya tertarik itu adalah Dalam penyang ini biasanya dia terbuka Kalaupun dia ada berbaluti dengan kain-kain Tapi biasanya itu adalah kain merah dan juga kain berwarna kuning Nah, mandau yang abang miliki ini disini Saya lihat pada kelengkapan penyangnya ini Dia menggunakan berbalutan kain hitam ini bang Nah, ini dia bang Mungkin bukan cuma saya Mungkin rekan-rekan pencinta mandau di luar Juga mempunyai rasa penasaran Apakah benda yang ada di dalamnya ini bang Mungkin sebelumnya Untuk mengawali, mengulas pembahasan tentang mandau Kira-kira ini apa bang? Silahkan mas Jadi, untuk ini Ini dalamnya ini seperti posil Sisi Jadi, ini dulu Pernah ditemukan tahun 2006 silam Orang melakukan penggalian Waktu pembukaan lahan di mentaya Disitu eksapator pernah menemukan posil ini Jadi, ini orang bilang Disana pada waktu itu Paman saya yang menemukan ini Mereka bilang Nanti dulu digali Nanti dulu diteruskan Distop dulu Jadi, mereka stopkan Untuk Kegiatan itu Karena mereka harus panggil pesor Panggil orang yang ahli Bisa berkomunikasi dengan Alam-alam setempat Karena kan di tanah dayak ini Kita mempercayai bahwa segala Bentuk yang ada di hutang Tanah, air, segala macam kan Ada penunggu-penunggunya Jadi, dulu diadakan ritual Dan ahli itu menyebut Si pesor itu bilang Kalau ini adalah sisik ular Sisik ular yang bertapak disitu Tapi tidak ditemukan kepalanya Hanya ditemukan sisiknya saja Jadi, anggapan daripada Masyarakat desa waktu itu Mereka sebut itu gaib Hilang dari situ Cuman, dia disitu Numpang bertapak saja Sisiknya ditinggalkan Nah, seperti itu Bang, kalau tadi kan Dikatakan sisik ular ya Bang ya Sisiik ular Bisa diperkirakan bahwa Ular ini dia sangat besar Bang ya Besar Jadi, bentuk sisik ini sendiri Dia berwarna apa Bang Kalau boleh dijelaskan Bang Warnanya Bang Sebenarnya bisa saja dibuka Cuman, saya gak mau buka Ini warnanya putih Putih Ya, seperti ini lah putih Nah, ini sebenarnya kayak gini juga Cuman, karena itu adalah ular besar Yang bertapak di situ Kita tidak tahu bertapak Berapa ratus tahun Entah besar yang seperti apa Yang penting Dia modelnya seperti putih yang disini Ini fosil, keras Kenapa saya bukus pakai kain hitam Sebenarnya tidak ada maksud apa-apa Itinya saya bukus seperti ini Hanya untuk supaya Tidak diminta bagi oleh orang lain lagi Nah, itu Bukan Saya gak Menganggap ini suatu jimat Tetapi saya berpikir Saat saya gantung disini Saat saya gantung disini Di mandau ini Bagi saya mempunyai arti Walaupun itu sekedar simbol Maksud saya adalah Roh daripada Binatang yang pernah meninggalkan kulitnya disitu Ikut menyertai mandau saya Apalagi Ini kejadiannya tahun berapa ini Sekitar tahun 2006 2006 bang ya Saya pernah mendengar bang Tentang kejadian ini Penemuan sisi kular Dan juga kalau tidak salah Pada saat itu Saya juga mendapatkan informasi Itu banyak yang mendapatkan sisi kini bang Yang dibagi-bagikan ya Dibagi-bagikan Kawan kita ini juga Mendapatkan Sisi kular ini Bang sebelumnya Boleh saya menanyakan bang Nama abang bang Rian Laman Rian Laman Jadi beliau ini Asli Putra Dayak ya bang ya Dari daerah Aliran Sungai bang Sungai Kahyan Sungai Kahyan Bang Rian Laman Jadi bang Rian Salah satu Yang Dapat memiliki Dari sisik Kular ini Sayang ini Tidak bisa dibuka Cuman kalau saya pegang disini Kawan-kawan Disini sangat luar biasa Keras Dan juga besar ini Bayangkan sebuah sisik ini Seperti ini Besar sekali ini Di luar nalar Kita sebagai manusia biasa ini Kalau kita menangkapnya Sangat besar Tapi inilah memang kejadian Faktanya Yang pernah terjadi Di tahun 2006 Memang terjadi Nah terus selanjutnya bang Kalau kita lihat Apa-apa aja bang Disini bang Yang terdapat pada penyangnya bang Bisa minta tolong Dijelaskan bang Apa-apa aja bang Ini Taring babi Gawing Yang agak besar Tapi dia gak Gak bengkok Gak Ini babi Ini babi Ini patah Sudah dipatah Nah ini ada bekasnya Dibagi buat orang Kemudian ini Taring beruang Beruang Ini sisi Terenggiling Yang mati ketuaan Jadi dia gak mati Diburu Di sulau orang bilang Sulau Bang untuk sulau ini Biasanya bisa kita dapatkan Dimana bang Untuk sulau ini bang Kalau ini dulu Langsung diberikan oleh Saudara yang Tempat saya Bikin ini Saruman Langsung dikasih Cuman untuk Kalau orang Mau tahu Fungsinya apa Sulau ini Seringkali Ditaruh oleh Para basir Balian itu Di pakaian Sengkaluk Dan juga ini Biasanya Kalau di suku Dayak Naju Atau dalum Ini juga Jadi bahan Untuk digunakan Sebagai bahan Pisek Sebagai syarat Kemudian Ini juga Sering digunakan Saat tiwa Juga ada Sulau Sebagai syarat Saat Pengantar Untuk ritual Orang yang Ditiwakan Jadi kalau Untuk mendapatkan Kalau kita Untuk mendapatkan Sulau ini Bagaimana bang Dimana kita Bisa mendapatkan Sulau ini Kalau ini Kan Semacam Seperti Keong Keong Di laut Jadi kita Artinya Kenapa kita Taruh disini Karena Kita tahu Bahwa di Laut pun Ada penunggunya Jadi Kita berharap Juga Secara Naluri Secara pikiran Dan hati Berharap Bahwa Kenapa Dia digantung Dimana juga Karena kita Berharap Satu waktu Ikan digunakan Ikan dipakai Bisa diambil Dari sini Kemudian Kita berharap Juga Roh-roh Para Yang ada Di laut Itu Sebagian Hewan Yang ada Di sana Itu Ada Di mandau Ini juga Mengiring Tapi Ini bukan Sesuatu Yang Bagi saya Di sini Sifatnya Terlalu Sakral Tidak Karena Ini kan Seringkali Digunakan Untuk Sarat Sarat Selain Dengan Semacam Bahwa Ini aja Yang binatang Yang buas Tari Jadi hewan Anggapannya Filosofinya Kenapa Ada Beruang Itu Karena Beruang Itu adalah Hewan Yang Buas Jadi kita Berharap Kebuasan Beruang Itu Turut Serta Di dalam Mandau Ini Mengiring Si punya Yang punya Khususnya Saya Kalau Penyang Di sini Ditanyakan Apakah Penyang Ini Adalah Hasil Dari Mandau Dulu Kalau Penyang Itu Adalah Hasil Dari Hasil Perburuan Mandau Terseduk Tapi Sekarang Ini Mandau Baru Bukan Mandau Yang Tua Tua Tidak Ini Kan Saya Dapat Hasil Dari Perjalanan Perjalanan Saya Ke Tempat Tempat Yang Pernah Saya Kunjungi Bukan Berarti Apa Namanya Bukan Hasil Mandau Ini Ini Saya Dapatkan Kenapa Saya Gantung Disini Saya Mengantungkan Disini Karena Pada Dasarnya Dulu Dayak Naju Punya Penyang Mandau Sebenarnya Ditaruh Disini Kalau Orang Orang Zaman Dulu Ditalik Kahang Ini Sebagai Simbol Sekarang Kita Ini Yang 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 Abang Miliki Karena Saya Lihat Sarung Dengan Gagang Ini Berbeda Berbeda Warna Kalau Boleh Tahu Bang Jenis Kayunya Dan Juga Pengrajin Siapa Bang Untuk Sarung Untuk Sarung Ini Karena Neluhur Saya Pada Asalnya Nenek Moyang Saya Orang Kepuas Namanya Botong Laman Itu Datu Nami Saya Menaruh Disini Saya Meminta Dulu Orang Kepuas Untuk Membuatnya Yang Namanya Mandau Pakaian Saya Berpikir Seperti Itu Ada Jiwa Daripada Orang Orang Leluhur Saya Seperti Orang Kuas Leluhur Saya Orang Kuas Dan Botong Laman Namanya Saya Meminta Si Bang Andre Untuk Membuatkan Sarung Entah Itu Dia Yang Membuat Atau Ada Mekar Yang Membuat Yang Penting Saya Percayakan Ke Dia Saya Minta Buatkan Buat Saya Biarkan Sejalur Dengan Dia Karena Kalau Saya Bikin Misalnya Begini Permintaan Saya Bikinkan Ukiran Seperti Ini Berarti Saya Membatasi Daripada Apa Namanya Membatasi Dari Karya Dia Maksud Saya Biarkan Karya Dia Tertuang Hasil Tangan Orang Kepuas Itu Tertuang Jadi Disitu Ada Nilai Leluhur Saya Karena Dia Dasarnya Dari Kepuas Yang Bikin Ini Ini Dari Kayu Kalau Orang Suna Bilang Kayu Sumpung Sampung Kalau Orang Di Daerah Ketingan Ini Menyebutnya Kayu Dahal Karena Ini Tidak Dicet Tidak Di Warnai Ini Murni Warnai Seperti Itu Kalau Untuk Kekirannya Ini Proses Pembuatannya Manual Atau Sudah Menggunakan Mesin Manual Manual Menggunakan Langge Karena Sama Ini Juga Ini Dari Langge Bukan Berarti Dia Apa Ya Saya Anggap Ini Kalau Orang Lihat Yang Tidak Terlalu Rapi Karena Memang Dari Langge Itu Seperti Itu Ada Bekas Tidak Seperti Pakai Tulang Ini Kan Dari Kayu Limau Himba Jeruk Jeruk Hutan Ada Maksud Kenapa Pakai Jeruk Hutan Ya Kalau Orang Dayak Pasti Tahun Supaya Membuat Dulunya Dulu Ya Kita Bicara Dulu Filosofi Dulu Kenapa Pakai Jeruk Hutan Untuk Menawar Mahambar Semua Ilmu Seseorang Ketika Berhadapan Memang Kalian Tidak Bisa Pisahkan Apa Fungsi Mandawa Pada Zaman Dulu Mandawa Untuk Menjaga Diri Membelah Diri Kehormatan Dan Bibawa Saat Pertarungan Ilmu Ilmu Orang Jadi Besinya Itu Menyatu Juga Dengan Filosofi Daripada Arti Dan Maksud Daripada Diri Mbak Terus Untuk Sulat Ini Yang Buat Ini Dari Mana Bang Makernya Ya Mereka Dari Kepuasa Kemarin Lewat Bang Andre Saya Minta Buatkan Jadi Sulat 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 Ini Sulat Tipe Apa Saya Tidak Tau Pris Ini Sulat Biasanya Bukan Sulat Yang Pake Motif Variasi Tapi Sulat Kalau Sopak Ini 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 Ketipenya Ini Ketamalawanya Sama Dicampur Ini Yang Pasang Bukan Dia Yang Pasang Untuk Pemasangan Bilah Kedalam Karena Yang Pasang Ini Yang Membuat Bilah Mandaw Buat Bapak Musli Orang Dari Bahu Pelawak Bapak Musli Itu Orang Yang Pertama Kali Membuat Mandaw Di Pelang Raya Oke Bang Lanjut Bang Permisi Bang Izin Bang Kalau Kita Balik Kesamping Bang Mandaw Tolong Bang Nah Disini Bang Saya Lihat Disini Ada Perpaduan Kayu Dari Jenis Kayu Disini Kalau Bisa Dijelaskan Bang Seperti Apa Filosofinya Bang Kenapa Dia Tidak Sama Dengan Yang Didepan Dengan Yang Dibelakang Ini Filosofinya Maksud Dan Dari Artinya Secara Turun Temurun Supaya Mandaw Itu Ketika Dalam Suatu Kedahan Darurat Kita Berhadapan Dengan Orang Orang Yang Kita Tidak Tahu Orang Berisi Apa Yang Dia Punya Supaya Tidak Dikunci Orang Tidak Dikunci Orang Kalau Sudah Dikunci Susah Cabut Biar Sampai Keringat Kita Mencabut Mandawet Jadi Dalam Proses Pembuatan Sarung Ini Jadi Tidak Heran Kalau Kita Melihat Ada Perpaduan Warna Bang Ya Sebelah Sisi Kiri Dan Sebelah Sisi Kanan Karena Itu Dia Mempunyai Maksud Tujuan Filosofi Tersendiri Selanjutnya Untuk Blawit Ini Blawit Ini Dia Kok Warnanya Bisa Warna Coklat Seperti Ini Bang Dan Juga Untuk Proses Pembuatannya Seperti Apa Bang Sebenarnya Kalau Untuk Blawit Buhul Kunci Ini Bang Kalau Ini Ini Pertama Saya Minta Untuk Saudara Andri Yang ada Di Mentaya Karena Saya Pernah Kementaya Dan Saya Pernah Minum Air Sungai Mentaya Jadi Saya Berpikir Saya Pernah Mengadakan Perjalanan Kesana Jadi Ada Baiknya Tali Kahang Ini Tali Buhul Kunci Untuk Pinggang Ini Sebagai Bukti Perjalanan Saya Pernah Kesana Saya Bikin Dari Orang Yang Disana Di Mentaya Dan Untuk Proses Warnanya Ini Simple Aja Kalau Orang Zaman Dulu Dia Pakai Warna Daripada Daun Pohon Pohon Ada Pohon Ada Daun Ada Kayunya Tapi Ini Ini Di Warnai Dengan Apa Namanya Dengan Cep Pewarna Rambut Direndam Rotanya Direndam Tapi Saya Minta Pada Waktu Itu Mungkin Rotanya Sudah Disiapkan Oleh Saudara Andri Habit Saya Minta Sama Dia Ini Dibuatkan Sehari Tidak Boleh Ada Hari Kelanjutan Lagi Misalnya Dua Hari Tiga Hari Tidak Saya Minta Sehari Selesaian Hitungannya Dia Bikin Dari Pagi Mungkin Jadinya Malam Atau Jadinya Sore Saya Minta Itu Cukup Jadi Sehari Karena Ada Maksudnya Yang Saya Tahu Karena Perjalanan Saya Waktu Itu Ke Mentaya Itu Saya Datang Lalu Saya Pulang Hari Itu Juga Jadi Sehari Saya Maksud Saya Maksud Sehari Sehari Luar Biasa Mungkin Dia Bikinnya Dari Pagi Sampai Sore Atau Malam Terus Selanjutnya Bang Kita Mengulas Tentang Kalau Untuk Jenis Rambut Pada Ini Ini Bang Ini Rambut Sapi Rambut Ekor Sapi Ini Kerbau Putih Kalau Orang Tiwakan Ada Biasanya Kerbau Putih Sangat Langka Susah Dicari Orang Sudah Tiwah Minta Bulunya Kasih Dia Semacam Syarat Pendingin Misalnya Koin Atau Uang Kasih Dia Sekian Yang Punya Acara Yang Punya Binatang Lalu Kita Ambil Ini Tidak Filosofi Sejujurnya Terlalu Karena Untuk pulang Ini Bang Ya Kalau Untuk Rambutnya Ini Dia Berbagai 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 Macam Jenis Untuk Yang Bisa Digunakan Untuk Ini Bang Rambutnya Salah Satunya Punya Abang Ini Dari Rambut Sapi Karbau Putih Ini Hanya Sebagai Suatu Keharusan Kita Mengikuti Zaman Dulu Kalau orang Zaman Dulu Itu Bukan Rambut Ini Yang Dipakai Rambut Binatang Semacam Seperti Bulu Ketek Orang Hutan Atau Rambut Manusia Yang Pernah Dipakai Saat Darurat Seperti Itu Ini Mengikuti Karena Dia Mandau Baru Mengikuti Pak Yang Selanjutnya Saya Tertarik Untuk Mengulas Tentang Isi Bilah Pada Mandau Karena Tadi Abang Sedikit Menyinggung Tentang Isi Bilah Ini Makernya Ini Bukan Maker Yang Biasa Tapi Memang Sudah Banyak Orang Mempercayakan Dalam Proses Pembuatan Mandau Terhadap Empunya Ini Mohon Ijin Silahkan Dibuka Kita Akan Lihat Isi Bilah Siapa Makernya Dan Juga Inilah Dia Bentuk Bilah Yang Dibuat Oleh Makernya Ini Sendiri Jadi Saya Cabut Isinya Bilah Untuk Mencabut Mandau Dalam Keadaan Kita Membersihkan Seperti Itu Ya Seperti Ini Kita Sedang Mengulas Kalau Kita Mencabut Mandau Itu Tidak Boleh Dia Isinya Tapi Tapi Ininya Yang Kita Geser Ini Tetap Kita Tahan Karena Kita Tidak Dalam Keadaan Darurat Perang Ataupun Ada Dalam Keadaan Rual Bang Bisa Ditorang Untuk Dijelaskan Seperti Yang Abang Katakan Tadi Abang Sampaikan Bahwa Untuk Membuka Sarung Mandau Dia Mempunyai Adab Ada Etikanya Pada Saat Kita Ingin Membersihkan Dan Juga Pada Saat Kita Menggunakan Untuk Kedahan Darurat Siap Makasih Banyak Bila Mandau Seperti Ini Kauan Kauan Semua Pecinta Mandau Mandau Kecil Mandau Lincah Ini Seperti Yang Abang Katakan Mandau Baru Dari Bentuknya Juga Mungkin Sudah Bisa Kita Perkirakan Bahwa Ini Tidak Dalam Kategori Mandau Tua Kalau Boleh Tahu Bang Ini Pengrajin Siapa Bang Untuk Bilah Penempak Pengrajin Saya Panggil Biasanya Boy Elnik Elnik Atau Bapak Musli Dia Ada Di Dayak Permai Gang Dayak Permai Jalan Mahir Mahar 8 Sekarang Tidak Bisa Lagi Buat Mandau Karena Dalam Kondisi Sakit Ini Sebelum Dia Sakit Saya Bikin Bilah Ini Prosesnya Selama 27 Hari Membuat Karena Dia Biasanya Kalau Bikin Mandau Biasa Buat Beli 2-3 Hari Selesai Ditempat Karena Beliau Mengikuti Karena Saya Bilang Ini Buat Pakaian Buat Panekang Hambaruan Yang Punya Atau Penguat Roh Yang Punya Ini Dibuat Selama 27 Hari Hitungan Dia Nah Kemudian Ini Kalau Orang Penampak Semacam Untuk Dipakai Itu Beda Dengan Yang Buat Di Produksi Dijual Secara Berkelanjutan Beda Beda Untuk Harinya Untuk Ini Dia Mempunyai Bilangan Tertentu Di Hari Yang Baik Karena Dia Punya Sarat Bikin Bila Ini Bang Apakah Dalam Proses Pembuatan Mandau Yang Untuk Pakaian Pribadi Sesuai Dan Ukuran Sesuai Dan Ukuran Dan Juga Bisa Kita Katakan Mandau Taking Apakah Ini Dia Mempunyai Tandak Tandaknya Atau Bahasa Kita Itu Seperti Apa Ya Seperti Ritual Khusus Dibandingkan Dengan Proses Pembuatan Mandau Biasa Pada Waktu Itu Saya Datang Saya Bermikin Mandau Saya Datang Ke Beliau Untuk Dibuatkan Saya Minta Untuk Peraknya Saya Langsung Mencari Untuk Sarat Itu Beliau Tidak Minta Apa Mungkin Beliau Yang Sudah Menyiapkan Seperti Untuk Saratnya Dia Pasti Memukul Besi Ini Pada Hari Sesuai Dengan Yang Saya Harapkan Tapi Saya Tidak Mengatakan Itu Disini Saudara Ya Minta Maaf Karena Namanya Ini Inti Daripada Mandau Ini Ada Dibilah Dan Ukuran Pribadi Pun Tidak Tidak Saya Katakan Mengatakan Bahwa Itu Adalah Ukuran Yang Harus Dikatakan Dibongkar Karena Itu Sifatnya Pribadi Jadi Pada Intinya Seperti Ini Jadi Kalau Untuk Proses Pembuatan Bilah Mandau Yang Memang Untuk Mandau Tanking Itu Mungkin Dibuat Sesuai Dengan Bilangan Sesuai Dengan Bilangan Tapi Kalau Untuk Proses Pembuatan Bilah Mandau Biasa Mungkin Itu Tidak Terlalu Terikat Dengan Bilangannya Ya Bang Ya Tidak Kalau Untuk Yang Dijual Misalnya Kita Nih B Pengusli Bikin Orang Telepon Dia Dari Saya Mau Bikin Mandau Ukurkan Ukurannya 50 cm Misalnya Ditanya Pire Ukuran Berapa Ukurannya Berapa Pertesi Panjang Sekian Itu Mandau Seperti Itu Yang Mandau Untuk Diperjual Belikan Tidak Untuk Pekayang Sekalipun Dia Untuk Dijadikan Pekayang Pada Akhirnya Mandau Juga Pulang Korang Lain Boleh Tau Bang Kalau Untuk Proses Pengukuran Mandau Itu Yang Abang Tau Itu Ada Berapa Seperti Apa Bang Mungkin Sedikit Bisa Dijelaskan Sedikit Saja Dulu Beliau Menawarkan Berdasarkan Pengalaman Saya Dulu Beliau Menanyakan Tipeng Berapa Tipeng Itu Artinya Ada Yang Tipeng Ini Saya Tidak Katakan Karena Saya Tidak Terlalu Tahu Betul Tapi Saya Langsung Dari Saya Pribadi Ukur Daripada Bagian Tubuh Saya Karena Saya Akan Tahu Kalau Dari Ukuran Tubuh Saya Dia Tidak Menyerang Saya Balik Saya Tahu Ukuran Ukuran Tubuh Yang Mana Saya Tidak Mengatakan Jadi Jadi Jangan Dilihat Mandau Ini Kecil Pendek Tapi Ini Dilihat Berdasarkan Ukuran Seperti Abang Katakan Tadi Untuk Proses Pengukuran Mandau Tanking Ini Dia Mempunyai Beberapa Cara Dalam Proses Pengukuran Ada Beberapa Cara Dalam Proses Pengukuran Dan Juga Kalau Untuk Motif Bisa Dibantu Dijelaskan Motif Apa Saja Seperti Ini Kalau Boleh Dijelaskan Yang Terdapat Pada Mandau Ini Orang Bila Bukan Orang Bilang Menurut Sukung Aju Ini Namanya Dungun Undang Krekop Baje Juga Bisa Orang Bila Seperti Itu Apa Maksudnya Ini Ini Saya Katakan Aja Di Sini Secara Pengertian Berdasarkan Daripada Empu Yang Membuat Saya Untuk Apa Itu Untuk Dung Undang Ini Apa Fungsi Dan Maknanya Untuk Memengkor Untuk Pengaruh Memengkor Itu Secara Secara Ruh Secara Ruh Daripada Besi Ini Membuat Petarung Andalan Musuh Kita Itu Hambar Wanda Itu Langsung Jatuh Seperti Itu Ilmu Yang dia Pakai Itu Langsung Seperti Itu Pengkor Seperti Ini Untuk Ini Apa Misalnya Ini Lama Tek Lama Tek Itu Karena Ini Yang Menjadi Pusat Daripada Inti Mandau Karena Dia Yang Menyerang Dia Yang Membunuh Hewan Buas Dia Yang Membunuh Saat Ritual Tiwah Hadangan Sapi Segala Macam Itu Jadi Dia Harus Minum Darah Karena Lama Tek Itu Simbol Pada Dasarnya Dia Mengisap Dan Memakan Darah Mengisap Ke Daging Daging Baru Dia Isap Darah Dan Juga Ini Bang Disini Kalau Kita Lihat Disini Ada Lubang Kecil Yang Disisakan Ada Dua Sedangkan Yang Lain Itu Ada Terisi Penuh Seperti Apa Ini Tumbak Lacit Itu Maksudnya Tembus Ke Sana Ini Pada Dasarnya Dulu Orang Akan Menaruh Emas Disini Ini Kan Sudah Cukup Disini Bisa Emas Disini Bisa Batu Intan Ada Maksudnya Semua Itu Ini Kuningan Ini Tembaga Ini Perak Karena Di Dalam Tubuh Manusia Itu Banyak Unsur Unsurnya Karena Ini Dulu Dipakai Untuk Mempertahankan Diri Bahkan Menyerang Bahkan Ritual Sekalipun Itu Seperti Itu Ada Simbol Simbol Ada Maksud Dan Juga Kalau Kita Lihat Di Sebelah Bang Disini Kalau Kita Lihat Disini Ada Kolong Kalau Dari Bahasa Indonesia Kolong Kalau Kita Biasanya Bisa Dikatakan Suguh Atau Parit Ini Namanya Suguh Maruang Maruang Itu Besar Subuh Jadi Misalnya Untuk Darah Jadi Makanya Dia Nggak Sampai Disini Cuma Sampai Sini Misalnya Darah Terus 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 Jadi Itu Tadi Dinamakan Suguh Maruang Karena Ini Sifatnya Dari Dulu Itu Seperti Ini Subuh Ada Juga Subuh Yang Parit Bergaris Seperti Ini Mandau Dulu Itu Ini Dia Dia Mengikuti Pakem Jadi Kalau Kembali Ke Maker Yang Tadi Bu Pemusli Jadi Bu Pemusli Atau Bu Elnik Ini Sampai Sekarang Aktif Dalam Proses Pembuatan Bila Atau Seperti Apa Sekarang Sekarang Tidak Bisa Lagi Karena Setelah Satu Bulan Saya Ambil Ini Satu Dua Bulan Setelah Saya Ambil Ini Saya Dengar Kabar Dia Sudah Tidak Bisa Kerja Lagi Karena Sudah Tua Sakit Tapi Untuk Penurus Dari Gue Itu Sendiri Ada Untuk Penurus Ada Musli Untuk Penurus Ada Bukan Anak Tapi Menang Pun Jadi Abang Saya Kira Cukup Beruntung Karena Abang Sempat Dibuatkan Oleh Bu Pengusli Sebelum Beliau Sakit Jatuh Sakit Oke Bang Yang Terakhir Bang Yang Tidak Asing Lagi Bang Yang Tidak Asing Lagi Yang Sering Kita Jumpai Pada Mandau Itu Juga Termasuk Penyang Disitu Itu Daripada Belakang Pelindung Si Baning Kura-kura Yang Tertua Di Dunia Baning Itu Kura-kuranya Di Daerah Halimutan Tengah Baning Namanya Kura-kura Yang Tua Jadi Ini Dulu Didapat Daripada Perburuan Waktu Saya Dengan Bapak Jadi Anjing Itu Gombong Dari Bukit Baningnya Jatuh Kita Langsung Bunuh Diambil Belakangnya Dijadikan Ini Saya Simpan Lama Sudah Oke Terima kasih Banyak Bang Atas Ulasannya Yang Selanjutnya Tidak Asing Lagi Kita Melihat Bulu Burung Ini Itu Kira-kira Bang Jenis Burung Apa Bang Dan Juga Filosofinya Kalau Boleh Dibagikan Buat Kita Semua Ini Bulu Ekornya Burung Enggang Khas Dayak Kalau Seluruh Dayak Itu Pasti Ada Ini Karena Burung Enggang Itu Sifatnya Sudah Menjadi Burung Yang Menyatu Dengan Suku Dayak Karena Binatang Itu Burung Itu Adalah Pada Dasar Mitologinya Di Suku Dayak Burung Ini Adalah Burung Yang Hasil Wujud Daripada Sesuatu Yang Berubah Daripada Bahasa Dayak Beginian Metu Alam Gaib Yang Turun Ke Dunia Untuk Memimpin Untuk Menunggu Tanah Borneo Nah Jadi Kalau Orang Pasang Ini Di Mandau Ini Maksudnya Adalah Kewibawaan Kehormatan Karena Ini Tidak Pernah Ditaruh Pada Dasarnya Dulu Tidak Pernah Ditaruh Di Ekor Belakang Kita Ini Justru Dia Ada Di Mandau Ini Pada Dasarnya Ditaruh Di Sini Makanya Ini Pada Pada Kesempatan Acara Ritual Tiwa Saya Cabut Saya Ikut Ritual Pas Pas Sini Supaya Orang Orang Yang Ada Di Alam Atas Sana Melihat Kita Sedang Melakukan Kegiatan Ritual Oh Ini Orang Saya Oh Ini Adalah Orang Orang Kaum Kita Oh Ini Adalah Anak Anak Kita Makanya Burung Enggang Itu Sangat Indah Jadi Banyak Yang Menyalah Gunakan Biasanya Burung Enggang Ini Menyalah Gunakan Artinya Kalau Orang Yang Berdasarkan Dalam Agama Keharingan Dia Tahu Ini Biasanya Ditaruh Disertakan Di Atas Sangku Untuk Orang Basarah Dia Berharap Adalah Burung Ini Menjadi Penghubung Kita Dengan Alam Roh Yang Menunggu Suku Suku Dayak Ruh Alam Makanya Dari Burung Turun Seperti Itu Kalau Ditaruh Di Mandau Apa Artinya Memang Wajib Memang Wajib Tidak Boleh Tidak Makanya Tidak Heran Kalau Biasanya Kita Menjumpai Ada Jenis Burung Seperti Ini Bulunya Yang Terdapat Pada Mandau Dan Juga Terdapat Pada Ikat Kepala Iya Betul Burung Ini Setia Sudara Sifat Jadi Dia Juga Ibaratkan Kita Membawa Mandau Ini Sebagai Jati Diri Kita Orang Dayak Adanya Dengan Adanya Ini Burung Ini Setia Memelihara Tradisi Sama 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 Seperti Dia Setia Kepada Pasangannya Burung Ini Tidak Akan Kawin Lagi Setelah Kawin Pertama Dengan Yang Betina Misalnya Sekalipun Betinanya Mati Atau Sebaliknya Si Jantan Mati Karena Diburu Oleh Orang Si Betina Tidak Kauin Lagi Tidak Kauin Dengan Burung Burung Tingang Yang Lain Jadi Sifatnya Setia Jadi Biarkanlah Dia Setia Bersama Dengan Si Yang Punya Setia Menemani Setia Kemanapun Pergi Apapun Tingkah Lakunya Dalam Ritual Adat Ataupun Dalam Keseharian Dia Tetap Setia Karena Burung Yang Setia Yang Menggambarkan Kehormatan Kewibawaan Seperti Kebijaksanaan Terima kasih Banyak Atas Waktu Dan Kesempatannya Sehingga Pada Siang Hari Ini Kita Dapat Melihat Mandau Yang Abang Miliki Mandau Tangking Yang Abang Punya Yang Berdasarkan Ukuran Yang Dibuat Oleh Makernya Asli Kalimantan Tengah Palangkaraya Buat Pemusli Itu Orang Yang Bisa Dikatakan Orang Pertama Kali Datang Ke Palangkaraya Membuat Mandau Pada Era Waktu Pertumbangan Kota Palangkaraya Masih Dalam Pembangunan Dia Sudah Ada Disini Ada Dulu Tokoh Tokoh Dayak Kalimantan Tengah Yang Pernah Dibuatkan Mandau Itu adalah Almarhum Buat Sersuah Kalau tidak Salah Sampai saat ini Ada di Betang Tumamang Manggu Mandau Itu ada Saya kenal Persis Buat itu Bikin Dari Saya tahu Ciri khasnya Pulang Dan Kumpang Saya Persis Ukirangi Saya Tahu Persis Sampai Kebila-bilah Kalau tidak Salah Dia Bikin Dua Atau Tiga Tidak Salah Dia Bikin Buat Tokoh Kita Sersuah Pernah Bikin Dulu Untuk Yang Lain Saya Tidak Tahu Karena Tokoh Yang Pernah Penyamanda Puit Pemusli Seperti Benapak Jawad Jadi Pemusli Ini Sang Penampak Bilah Yang Pertama Di Palang Karaya Ini Bukan Cuma Buat Bilah Untuk Kelangan Masyarakat Dayak Di Palang Karaya Tapi Dari Seluruh Kabupaten Bang Ya Waktu Saya Bikin Ini Pun Waktu Saya Datang Kesana Dia Sudah Bikin Empat Bilah Pesanan Orang Dari Berito Modalnya Hampir Sama Sama Seperti Ini Tetapi Disininya Beda Karena Disini Saya Berdasarkan Permintaan Saya Minta Dulu Saya Pasang Bawi Hatue Laki Laki Dan Perempuan Lama Tek Itu Kemudian Menggunanya Cuma Satu Dan Lapat Hejanya Seperti Ini Saya Bikin Semacam Gambar Oke Beliau Siap Bikin Ini Semuanya Ini Mengandung Arti Untuk Tata Tata Nah Berhubung Kita Menghas Tata Barusan Bang Rian Laman Tadi Baru Bercerita Masalah Tata Sedikit Menyinggung Masalah Tata Sebenarnya Bang Dari Sepengat Tahuan Abang Mungkin Bisa Berbagi Di Video Kita Kali Ini Tata Ini Apakah Menandakan Banyaknya Korban Atau Seperti Apa Supaya Ini Meluruskan Yang Abang Ketahui Dan Kita Bisa Yakini Berdasarkan Daripada Penempaknya Telah Mandawin Selesai Saya Datang Menjemuk Beliau Dulu Dalam Kedan Sakit Saya Bertanya Ini Langsung Semua Penempak Apakah Benar Kalau Tata Tata Menandakan Jumlah Berapa Korban Seperti Tidak Tidak Semu Sekali Makanya Ambang Itu Pisah Ambang Itu Tidak Ada Tata Ini Tata Ini Dibuat Sebagai Panggor Jadi Kalau Orang Lihat Saat Tiwah Itu Diangkat Orang Semua Melihat Bilah Mandaw Ini Waktu Kita Mengenjang Orang Akan Kagum Jadi Orang Berpikir Wah Ini Bukan Benda Semerangan Ini Adalah Untuk Mempercantik Memperindah Mandaw Itu Sendiri Kenapa Kalau Lagi Kita Lihat Mandaw Tua Ada Yang Hilang Tak 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 Karena Darah Tadi Seiring Dimakannya Waktu Tercabut Bisa Hilang Saat Kita Mencabut Waktu Waktunya Dipakai Kan Kalau Tiwah Itu Sedara Bukan Hanya Untuk Membunuh Hewan Ini Waktu Prosesi Ritual Ini Juga Digunakan Orang Yang Menang Mandaw Saat Ritual Tiwah Dia Akan Berbentur Juga Dengan Kayu Yang Dipotong Misalnya Kayu Untuk Mutat Tabalien Meskipun Keharusannya Orang Pakai Balium Bisa Cuman Sekarang Balium Susah Didapatkan Yang Memang Asli Batu Yang Memang Dari Dulu Terbentur Otomatis Dia Karena Mandaw Termakan Usia Ini Kan Bisa Longgar Apalagi Kalau Terkena Darah Saya Juga Pasti Memukiri Tidak Memukiri Kalau Ini Sering Kali Digunakan Darah Banyak Disini Tidak Dibersihkan Termasuk Besi Ini Dimakan Oleh Usia Juga Lenggan Bisa Jatuh Saat Mencabut Kita Tidak Tidak Sadar Hilang Untuk Mengatakan Jumlah Korban Bayangkan Kalau Saya Mengatakan Masuk Akal Gak Masuk Di Akal Saya Dan Beberapa Orang Yang Saya Temui Orang Yang Punya Mandaw Tua Dulu Di Aliran Sungai Ketingan Saya Bertanya Seperti Itu Juga Tidak Dia Tidak Mengatakan Demikian Itu Mungkin Filosofi Dayak Lain Yang Diklaim Lalu Masuk Ke Budaya Kita Lalu Dengar Dengar Kata Ini Begini Lalu Ketika Ditanyakan Maka Kita Mas Dan Intan Harus Ada Disini Ini Gak Lengkap Belum Ada Saya Punya Belum Ada Kemampuan Saya Untuk Mengadakan Karena Untuk Dulu Itu Untuk Mahawar Kaji Petua Hambar Wanuni Itu Artinya Jadi Di Dalam Tubuh Manusia Itu Orang Menggunakan Ilmu Ini Ilmu Itu Jadi Dia Hambar Langsung Untuk Di Dalam Ini Ini Buat Pemusli Yang Pasang Ini Kesini Tunggu Dulu Saya Cari Dulu Jangan Dipasang Dulu Saya Akan Pasang Sesuatu Di Dalam Tolong Dipasangkan Buat Saya Ada Isinya Di Dalam Untuk Manda Pakaian Seperti Itu Kalau Manda Produksi Yang Dibuat Berdasarkan Pesanan Dari Jauh Dibikin Penumpunya Itu Tidak Ada Dalam Tanpa Ukuran Saya Tidak Akan Ada Dalam Semuanya Orang Bila Dayak Bila Parus Parus Untuk Tata Ini Tadi Kembali Ke Tata Sepengetahuan Yang Saya Dapatkan Dari Perjalanan Saya Baik Itu Mandau Tua Mandau Baru Kalau Kita Bilang Ini Berdasarkan Jumlah Korban Yang Sudah Kita Potong Itu Tidak Ada Masa Saya Mandau Ini Saya Potong Orang Baru Baru Saya Bikin Tatah N Tidak Mungkin Itu Akan Menjadi Hukuman Besar Bagi Zaman Pengayauan Lagi Terima kasih Atas Penjelasan Tentang Filosofi Mandau Dan Juga Banyak Hal Yang Kita Pelajari Pada Video Ini Yang Sedikit Banyak Bisa Membantu Kawan-kawan Lain Dalam Mengulas Tentang Mandau Mudah Mudah Ini Bisa Menjadi Literasi Banyak Orang Karena Di Samping Kita Mereview Mungkin Ini Salah Satu Cara Kita Untuk Mengedukasi Kawan-kawan Sekalian Tentang Mandau Kita Ya Paling Tidak Seperti Itu Dan Juga Saya Mengucapkan Banyak Terima Kasih Sehingga Channel Tetektatum Bisa Diberi Kesempatan Dapat Memareview Berbincang Bincang Dengan Abang Membahs Tentang Mandau Dan Saya Banyak Mendapatkan Ilmu Dari Apa Yang Telah Abang Rian Laman Sampaikan Sebelumnya Saya Ucapkan Terima Kasih Dan Sampai Bertemu Lagi Dalam Ulasan Kita Lainnya Terima Kasih Atas Waktu Dan Kesempatannya Kita Bertemu Lagi Di Video Kita Selanjutnya Salam Tabe Salam Membudaya Tepuk